Intro Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan bagikan 3 buah partai mini Gambit danis menang hitam Sekarang kita mulai partai yang pertama Dimainkan tahun 1993 Putih dipegang oleh Brune Berguis dan hitam oleh Gauté Salte Bidak maju E4, hitam E5 Putih, bidak D4 Hitam E5 pukul D4 Putih, bidak C3 Ini adalah Gambit danis Disini putih mengorbankan Bidaknya dengan tujuan Untuk mendapatkan perkembangan Disini hitam Bidak D5 Ya sahabat catur, disini langkah yang paling populer untuk pembukaan Gambit danis ini Disini hitam Bidak maju Pukul C3 Gajah C4 Bidak pukul B2 Gajah pukul Bidak B2 Bidak D5 Mengancam gajah Gajah pukul Bidak Kuda F6 Gajah pukul Bidak F7 Raja pukul Gajah Menteri pukul Menteri Hitam Gajah B4 Skat Menteri tutup Gajah pukul Menteri Kuda pukul Gajah Benteng E8 Kuda F3 Hitam benteng C6 Putih RKD Hitam gajah G4 Putih Bidak maju E5 Hitam kuda D6 Inilah 13 langkah populernya dari Gambit danis ini Atau langkah textbooknya Sekarang kita kembali ke langkah partai Disini hitam Bidak D5 Ini adalah yang populer kedua Juga sering dimainkan Putih Bidak pukul Bidak D5 Menteri pukul Bidak D5 Kuda F3 Gajah G4 Mengikat kuda C pukul D4 Hitam kuda F6 Putih kuda C3 Mengancam Menteri Menteri H5 Gajah E2 Menambah pertatuan terhadap kuda Di C F3 Gajah D6 Bidak H3 Hitam Menteri intentions Vitak mencang kuda Hitam Mcanku Kajah Hitam 105 Hitam BenMenteri Bidak A7 Pukul Kajah H5 Menteri Bidak D5 ели Saturan Bidak D5 Dengan Bidak D8 Hitam f fehlt Bidak G4 Bidak pukul bidak, putih bidak G3, hitam mentri H3, putih benteng E1, disini putih melakukan langkah yang lemah, lebih baik disini gajah C4, gajah pukul bidak G3, bidak pukul gajah, mentri pukul gajah, raja H1, mentri skak H3, raja G1, mentri skak G3, raja kembali ke H1, dan posisi remis, kita kembali ke langkah partai, disini benteng E1, ini adalah langkah yang sangat lemah, atau langkah blunder, hitam gajah pukul bidak G3, putih gajah E2, hitam benteng pukul gajah, putih benteng F1, hitam benteng pukul gajah, sampai disini putih menyerah, sebab mat di H2 tidak bisa dilindungi. Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1993, putih dipegang oleh Lars Lover dan hitam oleh Kim Nikolai Ngedal, E4, E5, D4, E4, C3, hitam bidak D5, E5, mentri pukul bidak D5, putih gajah, gajah F3, hitam kuda C6, putih C pukul D5, hitam gajah G4, putih kuda C3, mengancam mentri, hitam gajah G4, mengancam mentri, hitam gajah G4, mengancam mentri, putih pukul bidak C7, skak, kuda, raja lari D7, raja lari D7, kuda pukul banteng A8, hitam gajah A5, putih, gajah B5, mengancam kuda, hitam gajah B4 skak gajah tutup gajah pukul gajah raja pukul gajah hitam kuda FG E7 putih benteng A benteng H E1 hitam benteng kuda putih benteng E5 mengancam gajah gajah G6 putih benteng A E1 rencana pukul benteng kuda di E7 hitam raja D6 putih gajah pukul kuda hitam kuda pulgajah mengancam benteng benteng B5 mengancam bidak B7 bidak maju B6 putih bidak F4 hitam bidak F6 putih bidak D5 hitam kuda D4 sampai disini putih menyerah karena salah satu bentengnya terjebak dan hitam sudah unggul satu gajah misalkan bila partai lanjutkan tentu benteng terpaksa ke B4 maka kuda C2 mengancam benteng dan bila benteng A4 maka kuda pukul benteng raja pukul kuda benteng E8 dan posisi hitam sangat unggul sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1995 putih dipegang oleh Pafol Kufa dan hitam oleh Ladislav Dobrovolski putih E4 hitam E5 D4 E pukul D4 putih bidak C3 hitam kuda F6 mengancam bidak E4 bidak E5 kuda E4 menteri pukul bidak bidak D4 mengancam kuda bidak D5 mendung kuda putih bidak makan potong ke D6 hitam kuda makan bidak putih kuda F3 hitam kuda C6 mengancam menteri menteri F4 gajah E7 bersiap Rokade gajah D3 juga bersiap Rokade hitam Rokade putih Rokade hitam gajah F6 putih kuda A3 hitam benteng E8 putih kuda C4 mengajak pertukaran kuda hitam kuda kuda putih gajah pukul kuda hitam benteng E6 mengajak pertukaran putih gajah pukul gajah hitam benteng pukul gajah putih gajah E3 hitam kuda E5 putih kuda G5 disini putih melakukan langkah lemah lebih baik disini benteng A D1 mengancam menteri benteng tutup ke D6 benteng pukul benteng menteri pukul benteng dan posisi masih tetap terimbang kita kembali ke langkah partai disini kuda G5 ini langkah yang lemah hitam gajah pukul kuda menteri pukul gajah dan disini hitam kuda F3 skak menteri sampai disini putih menyerah sebab bila partai dilanjutkan bila raja lari maka kuda pukul menteri dan bila bidak pukul kuda maka benteng B6 dan menteri sudah terjebak ya sahabat catur itu tadi tiga buah partai mini gambit danis menang hitam sekarang kita masuk sesi puzzle tema puzzle kita kali ini cleared of diakonal atau mengosongkan diakonal silahkan anda cari langkah terbaik dari putih disini dan berikan jawaban anda di kolom komentar untuk jawabannya menar saya akan mengempirnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya oke sahabat catur sampai disini dulu video saya kali ini terima kasih buat anda yang sudah menonton sampai jumpa terima kasih telah menonton!